desain sertifikat yang akan kita buat menggunakan Adobe Illustrator silahkan teman-teman didownload di durasi ketiga menit semua bahan dan file-nya sudah saya sediakan Oke langsung saja pada tutorialnya langkah pertama buat disini dengan mode print satuannya boleh letter dengan satuan cm dengan model landscape Oke setelah itu teman-teman kita buat tinggal tool dengan ukuran letter ya atau teman-teman juga bisa menggunakan ukurannya itu A4 boleh disesuaikan saja setelah itu kita ambil dulu palet warnanya seperti ini yang sudah saya sediakan di durasi ketiga menit nanti di download ya ini adalah paletnya yang akan kita gunakan hanya sekitar enam warna saja setelah itu teman-teman yang ini kita sudah punya satu ritinggal tool kita duplikat dulu untuk cadangan kita kunci ya yang dibawah setelah itu kita buat disini sebuah lingkaran kita akan potong seperti ini hilangkan dulu untuk eh filmnya sehingga hanya outline-nya saja kita sesuaikan area yang didalam yang berpotong adalah adalah area yang digunakan untuk membuat tulisan ya seperti ini kalau sudah kita buat yang ellipse ini itu duplikat lalu kita gunakan trim ya atau minus back nah ini sudah punya sekarang kita buat gradasi untuk berpotongan yang digunakan untuk frame nanti ya seperti ini gradasinya digunakan warna palet yang sudah saya sudah saya sediakan seperti ini tinggal di kreasikan saja disini saya menggunakan mode radial dengan warna ini kita hilangkan ya outline-nya warnanya kita variasikan supaya warna biru gelapnya itu itu mendominasi ya seperti ini seperti ini kira-kira kita putarkan tergantung selera teman-teman setelah itu bisa juga di klik untuk tiap panelnya warnanya bisa kita kreasikan kembali seperti ini seperti ini oke tinggal kita di rapihkan saja saya disini menggunakan warna senternya di tengah ya disini jadi kita bisa tarik dan yang lainnya oke setelah itu kita munculkan kembali untuk ini ellipse tool ya kita munculkan kembali kita akan buat perpotongan yang ini kita duplikat menggunakan alt ya sorry kita duplikat menggunakan alt dengan ditekan art dan ke selection tool kita tarik ke bawah ya jadi jadi ada dua seperti ini setelah ditarik kita naikkan dulu ke atas semuanya digunakan kontrol kurung kurawal kanan ya oke hilangkan saja untuk outline-nya kita ganti warna putih supaya kelihatan kalau sudah teman-teman tinggal disesuaikan dulu lalu gunakan rotasi disini tekan tombol E ya rotasinya kita pindahkan lalu kita rotasikan disini disini sengaja menggunakan teknik seperti ini supaya kelengkungan dengan bentuk yang tadi itu tidak jauh berbeda ya kelengkungannya ya kira-kira seperti ini tinggal disesuaikan saja kita menuju ke posisi yang paling kiri untuk kelengkungannya disini oke ya ini kelengkungannya ukurannya ada disini kita ungroup dulu kita seleksi lalu gunakan divide dan ungroup kembali lalu kita hapus bagian yang diluarnya atau yang berpotongan oke sekarang yang ini kita duplikat yang pertama dibuat tadi lalu divide kita ungroup dulu dan kita buang bagian yang tidak terpakainya otomatis kita sudah punya lengkungan yang tentunya sesuai dengan bentuk awal atau elipse tadi oke sekarang tinggal kita gunakan warna gradasi disini warna gradasi untuk lainnya atau lengkungannya oke tidak ada hal yang aneh ya semua tekniknya sama dengan menggunakan ellipse tool tinggal itu dan gradasi sama-sama saja tinggal kita kreasikan saja oke yang ini kita duplikat ya kita ambil dulu untuk dipisahkan saja gunakan disini direction tool lalu pisahkan yang ini gunakan minus ini juga minus ini juga minus ini juga minus sengaja supaya kelengkungannya sama ya jadi kita tidak membuat kembali tidak repot dengan bentuk yang harus sama oke kita duplikat kita perbesar setelah itu kita klik keduanya lalu gunakan spesial lalu berikan kita make dulu ya gunakan blend tool gunakan step masukkan disini sekitar 100 200 misalnya ya terlalu gelap masukkan 100 ya kira-kira kalau sudah cukup untuk bentuk yang 100 seperti ini sekarang tinggal untuk ini turunkan dulu ke bawah untuk patternnya warnanya kita gunakan gradasi seperti ini tetapi dalam bentuk outline ya disini outline ya yang digradasikannya oke kita sesuaikan saja untuk warnanya kita buat agak jikcak ya supaya lebih pariatif oke seperti ini sekarang tinggal kita sesuaikan yang bawah yang tadi yang dihilangkan kita dipikat kembali kotak yang pertama kita pilih ke paling atas harus tepat berada di bawah ini lalu clipping mesh oh sorry sorry ada ya salah harusnya yang ini yang di bawah di tinggal tool lalu clipping mesh ya jadi hasilnya seperti ini kita turunkan ke bawah dengan kontrol kurung kurawal kiri oke frame nya kita sudah punya sekarang tinggal kita duplikat lagi yang ini ya petak yang pertama tadi kita naikkan dulu ke atas hilangkan pilnya dan kita gunakan efek dari pet ya disini ada pet ya kita gunakan disana preview berikan minus 3 terlalu kecil minus 2 coba kita minus 1 ya kira-kira cukup ya minus 0,5 tidak bisa berarti minus 1 saja oke kalau sudah kita tekan oke karena kotaknya sekarang kita berikan ketebalannya sekitar 3 atau 4 saja ya kita berikan expand supaya menjadi objek dan kita tiru warnanya dari warna emas menggunakan i atau eyedropper ya teman-teman kalau sudah silahkan kita lanjutkan menggunakan membuat maksud saya membuat pitanya ya gunakan linear lalu disini kita gunakan gradasi kita tambahkan gunakan tombol plus untuk menambahkan node seperti ini seperti ini oke kalau sudah sekarang kita bentuk bintang dengan banyaknya 15 tekan kontrol untuk mengatur ketajaman dari tiap sudut bintang ya kita perbesar kira-kira seperti ini lalu gunakan stylish lalu rounded corner kita oke saja seperti ini lalu expand supaya efeknya langsung terap ya kita gunakan lingkaran seperti ini gunakan warna emas yang ini juga yang tengah kita linierkan saja ya untuk warna emasnya kita berikan zigzag setelah itu kalau sudah yang tengah ini kita berikan juga perbesar dulu sedikit berikan juga warna emas ya yang tengah tentunya yang pertama yang tengah sudah di duplikat oke terlihat dimensinya sudah kelihatan kalau sudah sekarang tinggal masukkan untuk angkanya kita masukkan disini 2020 word ya seperti ini tinggal masukkan jenisnya kita masukkan jenisnya Arial maksud saya yang atas tidak dibold sedangkan yang bawah dibold kita bentuk menjadi shape dan masukkan untuk warnanya yaitu warna emas untuk tulisannya oke seperti ini lalu kita gunakan rata tengah semuanya di klik juga kita gunakan rata tengah iya seperti ini kira-kira oke sekarang tinggal kita akan digroup semuanya kita akan membuat pattern kembali setelah dibuat ellipse yang ini kita runcingkan menggunakan direction tool kita perkecil dulu sedikit setelah itu teman-teman silahkan dimiringkan lalu gunakan reflect vertikal sehingga berhadapan seperti ini kalau sudah kita perkecil kita perkecil disesuaikan untuk bentuknya sesuai keinginan oke seperti ini yang ini kita sisakan dulu satu ya untuk nanti di ujungnya yang ini kita simpan di tengah iya kira-kira seperti ini disesuaikan saja setelah itu satukan menggunakan unit atau well bentuk yang kecil di atas lalu masuk di blend setelah itu make blend setelah di make blend silahkan kita masuk nah propernya klik dua kali di blend tool ya inilah selanjutnya kita sudah punya peternya sekarang tinggal yang kita gunakan disini dilengkungkan menggunakan direction tool ya jadi untuk melengkungkan seperti ini kita harus tahu dulu dari bentuk garis akhirnya ya tadi yang di direction tool Oke kita lihat disini ada ujungnya ya jadi ujung dari garis yang ini harus kita gunakan menggunakan direction tool supaya bisa diperkecil atau diperbesar seperti ini Oke kita gunakan direction tool blendnya kita propertinya kita tambah dulu untuk kerapatannya atau banyak dari jumlah kepingan daunnya maksudnya kita bisa perkecil juga atau perbesar sesuai dari keinginan saja ya yang ini yang handalnya bisa dimunculkan dengan direction tool ya teman-teman Oke kalau sudah sekarang tinggal yang kecilnya kita simpan di ujung seperti ini kita bulatkan maksud saya kita rotasikan kalau sudah sekarang tinggal di rapihkan saja kita grup dulu yang ini dengan yang kecil menggunakan dan selection tool kita duplikat transform refleks vertikal Oke tambahkan variasinya sedikit ya kita buat bintang di tengah supaya tidak terlalu kosong kelihatannya Oke bintang ini juga kita berikan warna emas ya seperti ini tinggal yang kiri-kanan kita grup lalu ketengahkan setelah itu kelihatannya masih terlihat agak kosong ya jadi kita berikan dulu style disini untuk bayangan dari lencana setelah diberikan bayangan dari lencana sekarang tinggal kita duplikat ini bintang kita naikkan ke atas kita perkecil kita buat tiga bintang saja dengan menggunakan kita simpan out dirotasikan setelah dirotasikan ya seperti ini Oke kita simpan bintang yang besar supaya ada di tengah seperti ini kalau sudah kita di grup setelah di grup kita simpan di tengah di sini Oke semuanya kita seleksi lalu simpan di tengah kembali ya kira-kira seperti ini Oke kita sudah punya rencana sekarang kita tinggal membuat teks ya di dengan layer baru untuk teks ini saya sudah sediakan ini teman-teman saya rasa untuk teks tidak ada yang aneh ya tinggal di copy paste kan saja sengaja saya percepat supaya durasinya tidak terlalu membuang-buang waktu dan untuk teks tulisan sertifikatnya menggunakan sertifikat backer ya sedangkan untuk ke-op expressionnya disini menggunakan area jadi untuk jenis font sesuai dari teman-teman kita bisa dilakukan dari teman-teman saja tetapi kalau ingin mengikut tutorial saya sudah sediakan ya disini sedangkan untuk oke untuk namanya disini saya menggunakan eh Edward jenis font Edward ya kita pilih-pilih Edward dan dua telepon ini sudah saya sediakan di file yang sudah didownload jadi teman-teman silahkan lebih baik didownload dulu dan untuk teks silahkan tinggal dilanjutkan dilihat saja untuk timelapsenya karena tidak ada yang aneh dan mungkin tidak ada yang sulit kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditulis di komentar kita belajar bareng-bareng kalau misalkan belum mengerti kalau sudah dimengerti terima kasih silahkan dilanjutkan untuk menyaksikan timelaps tentang pengaturan teksnya selamat menikmati selamat menikmati